Selanjutnya pemirsa, ratusan warga Dusun Kleang Jurang Desa Punggangan menyambut gembira dengan dideklarasikannya Dusun mereka sebagai Desa Lumbung, daerah pertama di Jawa Tengah. Deklarasi dihadiri Bupati Wonosobo Eko Purnomo Kodim 07 Kapolres Wonosobo dan Jajaran Forkom Pindah Kebawatan Wonosobo. Dusun Kleang Jurang sudah mengawali donor darah sejak 1990 dan hingga saat ini tercatat 150 pendonor aktif yang rela menyumbangkan darahnya setiap 3 bulan sekali. Dari mereka rata-rata sudah melakukan donor 40 hingga 50 kali selama 30 tahun. Komandan Kodim 0707 Letkol Wahyu Hidayat memberikan apresiasi dan mendukung penuh berdirinya Desa Lumbung, daerah pertama di Wonosobo. Dirinya berharap gagasan ini akan segera diikuti desa-desa yang lain hingga sampai nasional demi kemanusiaan. Warga Dusun Punggangan selalu bersedia setiap saat untuk diambil darahnya, meski pasien yang membutuhkan berada di luar kota sekalipun. Dengan semangat kemanusiaan, mereka sampai rela meninggalkan pekerjaan apabila sedang dibutuhkan darahnya. Selain deklarasi Desa Lumbung, daerah, pemerintah Kabupaten Wonosobo juga memberikan bantuan kursi roda dan bingkisan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Wonosobo, Herul Anwar, menyampaikan himpi Wonosobo memiliki mimpi untuk terus berkolaborasi dalam rangka misi kemanusiaan, salah satunya Desa Lumbung, daerah, sehingga ke depannya tidak ada pasien yang meninggal karena kekurangan stok darah di PMI. Kegiatan kemanusiaan berupa Desa Lumbung, daerah, diharapkan bisa menginspirasi banyak pihak untuk misi-misi kemanusiaan. Desa Pungangan menjadi embryo terbentuknya Desa-Desa Lumbung, daerah di Kabupaten Wonosobo dan Nasional. Terima kasih, jadi Desa Pungangan menjadi Desa Lumbung, daerah, pertama di Kabupaten Wonosobo, sekaligus menjadi Desa Lumbung, daerah, pertama di Jawa Tengah. Harapan kami Desa ini menjadi Desa yang akan menjadi embryo untuk jaringan Desa Lumbung, daerah, kabupaten, jaringan Desa Lumbung, daerah, provinsi, dan jaringan Desa Lumbung, daerah, nasional. Jadi kami ingin mengangkat kegiatan kemanusiaan ini agar menginspirasi banyak pihak. Dan terima kasih sekali atas inisiasi beliau Pak Basuki pada tahun 1990, berarti bulan ini tepat 30 tahun kelompok ini berdiri, sekarang memiliki 150 anggota, 150 anggota dan 120 pendonor jarak aktif. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, rata-rata sudah berdonor 40 kali sampai bahkan ada yang 87 kali. Ini satu hal yang luar biasa. Dan sekali lagi, kemanusiaan ini harus kita angkat. Terima kasih. Warga kelayang jurang selalu siap apabila suatu saat dibutuhkan darahnya. Selain untuk warga desanya, mereka juga bersedia hingga keluar kabupaten dengan diantar jemput tentunya. Alhamdulillah dengan adanya donor darah di desa kami, kami bisa berpartisipasi untuk menyumbangkan darah, karena setes darah bisa menyelamatkan nyawa sesama kita. Nah, dari itu kami merasa senang meskipun darah kami diambil, tapi sudah menjadi hobi kami seperti itu. Tiap 2 bulan sekali di sini rutin diadakan donor darah. 3 bulan ya? 3 bulan sekali rutin diadakan donor darah. Dan warga itu sangat antusias karena sudah terbiasa, bahkan kalau tidak diambil darah itu merasa kurang sehat. Nah, terkait dengan kegiatan tersebut, kalau ada yang membutuhkan di luar kota, bagaimana warga itu bisa membutuhkan? Kami biasanya selalu siap, bahkan kami sering dari luar kecamatan, misalnya warga kabupaten kami siap, misalnya ada yang membutuhkan, kami siap konten untuk masyarakat kalian. Dipilihnya desa Pungangan sebagai desa lumbung darah dilepas dari peran warga 30 tahun yang lalu, yang hingga saat ini rutin menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan. Harapannya bisa memberikan inspirasi bagi desa-desa yang lain untuk berbuat demi kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Faisal, Kepala Markas PMI Kabupaten Onsobo. Sebelum saya menceritakan bagaimana desa Pungangan hari ini puncaknya sebagai lumbung desa, kami ingin setback sebentar bahwa di dalam rangka kita melayani masyarakat termasuk yang ada di Pungangan ini, kami mendasari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan, di mana di dalam Undang-Undang itu dinyatakan bahwa dalam kita melaksanakan pelayanan masyarakat pada aspek kemanusiaan, ini kita selalu mendasar kepada adanya tujuh prinsip dasar Kepalang Merahan, yang salah satunya adalah dasar kemanusiaan. Sehingga ini penting kami sampaikan, sehingga nanti runtutannya jelas. Hans memberitakan dari Wonosobo, Jawa Tengah.